Halo guys, inilah predisi singkat cinta tanpa karena malam ini. Tonton sampai selesai, biar gak gagal paham ya guys. Dimana sebelumnya, Nuna merasa lega saat Ghandi memberi kabar. Jika dia menyuruh Nuna untuk mereskejul, jadwalnya untuk bertemu dengan dokter. Dimana Nuna masih mempunyai kesempatan untuk mencari waktu yang tepat, berbicara dengan Ghandi terhadap hasil leg tersebut. Sementara di sisi lain, Nuna pun merasa terkejut ketika dia mendapatkan pesan dari seseorang. Dimana orang tersebut mengaku sebagai ninta. Nuna menangis, Nuna berpikir, apakah benar dia benar-benar ninta? Nuna pun akhirnya masuk ke dalam kamar. Dia akhirnya membalas pesan dari orang tersebut. Dimana Nuna membalas, Jangan coba-coba menipu saya. Dipta itu sudah meninggal. Orang tersebut lalu membalas, Kalau kamu gak percaya, kamu bisa temui saya di suatu tempat. Nuna merasa galau. Dia merasa bimbang. Apakah dia harus pergi bertemu dengan orang tersebut? Nuna berpikir, apakah benar ini adalah mas ninta? Apakah ini sebuah jembatan? Dimana Nuna merasa takut. Jika sampai Ghandi mengetahuinya, dia pasti akan marah jika Nuna berniat bertemu dengan ninta. Nuna yang merasa penasaran, akhirnya memperanikan diri untuk bertemu dengan orang tersebut. Mereka pun akhirnya janjian di suatu tempat. Dan benar saja, apa yang ditakutkan oleh Nuna akhirnya menjadi kenyataan. Dimana benar saja, Nuna sedang di jebak oleh Kiara. Dimana Kiara ingin mengetahui apakah perasannya benar jika Nuna adalah mantan pacar Dipta. Dimana Kiara ingin memastikan jika Nuna pernah menikah dengan Dipta. Dan dia akan segera memberikan informasi terhadap Paui Bowo. Yang sudah tidak sabar, sedang menunggu hasil penyertikan dari Kiara. Nuna yang merasa penasaran, akhirnya bergegas untuk menemui orang tersebut. Ia mengaku sebagai dita. Walaupun sebenarnya Nuna sangat ragu, dia tidak yakin untuk menemui orang tersebut. Baskara pun merasa aneh dengan sikap Nuna, yang seolah seperti kebingungan. Baskara bertanya kepada Nuna, apakah ada yang bisa dia bantu? Dimana Nuna terlihat kebingungan. Nuna akhirnya tak punya pilihan lain, selain bercerita kepada Baskara. Dimana Nuna berkata, Bas, sepertinya saya harus cerita sedikit sama kamu. Baskara pun dengan senang hati mendengar cerita dari Nuna. Dimana Nuna akhirnya bercerita, Saya mendapatkan pesan dari seseorang. Ia mengaku sebagai Mas Tipta. Menurut kamu, apakah saya harus percaya? Jika Mas Tipta masih hidup, apakah ini sebuah jebakan? Atau harapan palsu belakang? Saya takut, jika Mas Gali akan marah, jika dia tahu tentang semua ini. Aku takut Mas Gali salah paham, dan mengira, aku masih belum move on dari Mas Tipta. Menurut kamu, apa yang harus aku lakukan? Baskara terdiam, dia berpikir, siapakah kira-kira yang telah menghubungi Nuna? Dan mengaku sebagai Tipta, dimana sudah jelas, jika ini merupakan sebuah jebakan. karena Tipta yang sesungguhnya ada di hadapan kamu. Baskara pun meminta kepada Nuna, untuk tidak menemui orang tersebut, dimana Baskara sangat yakin, jika itu merupakan sebuah jebakan. Singkat cerita, Gali pun kembali bertemu dengan Paui Bowo. Menurut pendapat kalian, apakah Gali akan kembali bekerja sama dengan Paui Bowo? Bagaimanakah perasaan Gali? Ketika dia melihat siapa, begitu bahagia, ketika dia kembali bertemu dengan Paui Bowo.